Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, seperti janji saya sebelumnya, saya akan mereview mobil Toyota Onyoo 5X Naxi Bluebird warna hitam. Nah, kali ini saya akan mereview untuk warna hitam yang sudah upgrade. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, share, dan like-nya. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman, berhubung mobilnya sudah datang. Nah, saya akan memulai untuk mereview untuk mobil upgrade ini. Kita mulai dari depan, nanti sampai belakang, kemudian kita akan lanjut ke interior. Oke, pertama-tama, saya akan menjelaskan untuk bagian depannya. Di sini kita ada penambahan body kit. Body kit yang kita pakai adalah body kit jaris. Nah, di sini listnya, list aslinya sebenarnya warna hitam. Tapi kita ganti menjadi warna coklat. Kemudian ke bawah kita ada penambahan fog lamp. Dan ada penambahan lampu DRL, seperti ini ya, teman-teman. Nah, fungsinya ini untuk sebagai lampu senja. Kemudian kita ke sini, sama di bagian kanan juga ada fog lamp dan lampu DRL-nya. Nah, di sebelah tanah bisa ada penambahan emblem. Kemudian velg-nya. Velg ini kita pakai velg ring 15. Velg-nya ring 15, kemudian banyak juga mengikuti velg-nya. Nah, di sini kita juga ada penambahan electric mirror dan street rack. Jadi, untuk posisi sepionnya bisa kita gerak-gerakan seperti ini, teman-teman ya. Sebelumnya, kalau aslinya ini adalah mirror-nya itu masih manual. Jadi, masih pakai engkau dari dalam. Nah, kita ganti menjadi erecremitor, mirror, dan plus retract. Dan kita tambah untuk talang air seperti ini yang ada logo biar-nya. Kemudian untuk handle-nya kita ganti menjadi handle chrome. Dan untuk kacanya, kacanya kita pakai power window. Jadi, sudah tidak engkau lagi. Sudah memakai power window. Oke, kita ke belakang. Oh iya, di bawah juga ada penambahan body kit ya, teman-teman. Ini body kit di bawah. Di belakang, oke, kita tambah ada tambahan body kit TRD Sportivo. Bisa dilihat, teman-teman, untuk tambahan body kit-nya. Nah, seperti ini body kit TRD Sportivo. Nah, di atas bagasi, kita tambahkan ada namanya duck nail atau ekor bebek. Nah, seperti ini untuk bentuk duck nail-nya. Dan ada juga untuk tambahan kamera mundur. Ini berfungsi untuk sebagai kontrol kita saat parkir mundur. Kita buka bagasinya. Bagasinya cukup luar, teman-teman. Bisa menguat 3-4 koper besar. Nah, ini kita lanjut untuk interiornya. Oke, teman-teman. Kita sudah berada di dalam mobilnya. Oke, saya akan jelaskan untuk interior tambahan yang ada di dalam mobil. Oke, tadi teman-teman sudah lihat. Jadi, yang pertama kali kita lihat ketika kita buka pintu, itu di bawah kaki kita akan ada lampu merah yang menyala. Itu adalah lampu tambahan LED. Jadi, ketika kita buka pintu, lampunya akan menyala. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan. Di sini ada tombol-tombol tambahan yang berada di sebelah kanan saya. Di sini ada tombol merah. Ini fungsinya untuk menyalakan. Dan untuk mematikan fog lamp yang ada di depan. Kemudian di sebelah kirinya ada tombol mirror. Ini fungsinya untuk mengatur posisi kaca yang ada di spion. Kemudian di atasnya ada tombol retract. Ini fungsinya untuk melipat spion. Dan untuk membuka spion. Nah, kemudian di door trim, di pintu, ini ada tombol untuk power window. Fungsinya untuk menaikan dan menurunkan kaca yang ada di pintu. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman sudah tidak usah miko lagi karena sudah di-upgrade dengan power window. Tutup interiurnya memang tidak banyak mengalami perubahan seperti yang tadi saya tunjukkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat ruang mesin. Selanjutnya kita akan melihat ruang mesin. Di sini bisa dilihat ruang mesinnya bersih. Karena kita buat salon, kita jump up dan kita ganti odi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ruang mesinnya bersih. Tidak seperti mobil second yang lainnya. Seperti yang pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya, untuk mesin kita berikan garansi 3 bulan, dihitung dari mobil keluar puluh sampai 3 bulan ke depan. Oke, teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan untuk penambahan upgrade dari exterior dan interior. Dari depan sampai belakang, dalamannya sudah kita kulik semua. Nah, kebetulan mobil yang kita review tadi, mobil ini, ini sudah ada pembelinya. Nah, untuk teman-teman yang misalnya mau custom upgrade, misalnya mau seperti ini, atau lebih dari ini, atau kurang dari ini, bisa menghubung kami. Nah, nomor telepon nanti ada di bawah. Nah, untuk custom upgrade yang seperti kita review hari ini, ini harganya masih terjangkau. Masih harga di sekitaran Rp80 jutaan. Jadi, kalau teman-teman mau ruang mesin yang seperti ini bisa, atau seperti yang lain. Misalnya, untuk body kitnya mau diubah, tidak pakai Yaris atau dengan mobil yang lain, atau untuk ukuran pelaknya mau yang lebih besar pun bisa. Jadi, untuk custom upgrade, bisa by request. Cukup sekian untuk review kita kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mau menanyakan tentang mobil upgrade atau unit-unit lain yang kita jual, teman-teman bisa menghubungi nomor telepon saya yang ada di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.